Dua unit rumah di kawasan desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung rusak setelah tergerus derasnya aliran Sungai Cisangkui. Letakan tanah juga terjadi pasca dipasangnya bronjong di bantaran sungai tersebut. Akibat tergerus aliran Sungai Cisangkui, dua unit rumah di desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung rusak berat. Selain itu, dua rumah lainnya juga terancam rusak karena tanah di sekitarnya sudah retak. Peristiwa ini terjadi Senin Petang. Menurut seorang warga, sebelum longsor, getaran mulai dirasakan dan disusul dengan retakan tanah. Dua hari mulai, kejadiannya kemarin. Kemarin sama kemarin, makin parah. Iya, yang kemarin, yang parah. Ini terjadi ini semenjak ada bronjong atau gimana? Iya sih, sudah ada ini. Sudah ada? Mungkin ada getaran gitu. Barangan, parah. Barangan, retakan. Barangan, retakan. Jadi sebelumnya memang gak pernah ya, debit air besar pun juga gak pernah. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya akibat peristiwa ini. Korban berharap, pemerintah Kabupaten Bandung maupun provinsi segera memperbaiki rumah yang rusak. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!